Intro Halo DJ, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Josie Ignacio dari IMX TV TV-nya para DJ Video kali ini saya akan membagikan 5 trik cara menggunakan Sound Color Effect Noise Mengapa Noise? Karena Noise adalah satu-satunya Sound Color yang memiliki suara sendiri Beda dengan Sound Color Effect seperti filter crush atau space atau dub echo mereka hanya bisa terdengar efeknya apabila dimainkan pada saat ada lagu apabila tidak ada lagu, maka Sound Color seperti filter, crush, itu tidak akan ada suaranya apa-apa Beda dengan Noise, meskipun tidak ada lagu dia tetap bisa mengeluarkan suaranya Sedangkan kalau filter dub echo hanya Noise Nah, karena Sound Color Effect Noise itu memiliki suara sendiri maka suara tersebut bisa kita modifikasi dan kita mainkan dan itu akan menghasilkan suatu trik yang saya kira cukup unik dan memperkaya nilai set Anda Mari kita mulai Oke, yang pertama adalah yang paling sering digunakan orang Cutting Noise Jadi kita membuat noise dan kita cutting dengan crossfader Jadi terdengar seperti scratch tapi menggunakan noise jangan lupa ini kita ganti A dan ini kita ganti B crossfader kanan seperti itu seperti itu yang kedua yang kedua kita gunakan efek noise digabungkan dengan beat efek trans kita pilih trans kita pilih channelnya dan kita setel di seperempat terus kita nyalakan terus noise tinggal kita putar aja bisa juga kita kurangi seperti itu yang ketiga efek noise bisa kita kombinasikan dengan echo kita pakai echo setengah mungkin channelnya jangan lupa benar kita nyalakan echo nya oh sorry atau bisa juga kita gunakan crossfader untuk meng cutting yang keempat kita bisa gunakan noise dengan beat efek vinyl break vinyl break hanya ada di DJM 900 Nexus 2 dan bunyinya akan seperti ini saat kita nyalakan noise kita vinyl break terus kita ganti speednya vinyl break menjadi setengah ser empat tiga per empat dan biar juga kita putar-putar juga suaranya kayak tembak-tembakan gitu makanya saya namakan tembakan laser oke next trik yang terakhir trik nomor lima ini trik yang paling susah karena preparasinya cukup banyak dan ini sepertinya hanya hanya oke kalau dimainkan di kompetisi jadi yang kita gunakan adalah vinyl break dan helix vinyl break nya kita setel empat helix nya kita setel delapan kita kembalikan lagi ke vinyl break jangan lupa A dan B noise maksimalkan levelnya aktifkan nah kemudian kita putar kalah helix sambil kita buka noise nya kemudian kita cut nah hasilnya tadi itu menjadi sampel yang akan terus berulang-ulang hasil dari sampel ini bisa kita pindahkan ke channel manapun sepertinya kita pindahkan ke channel 4 kemudian bisa kita kurangi speed nya bisa kita mainkan lagi dengan dub eco mungkin oke sekian dari saya 5 triks penggunaan noise kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanyakan lewat komen di bawah atau bisa lewat via saya dan apabila teman-teman suka bisa kasih jempol ke atas dan apabila menyukai video saya juga bisa lihat video-video kami yang lainnya bisa subscribe di sebelah sini akhir kata tetap berlatih dan nikmati prosesnya see you on the dance floor dadah